Oke, saya mulai mata kuliah hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, ya. Jadi, budilah selama perkuliahan nanti akan pakai mic. Teman-teman yang tanya juga nanti akan diberikan mic, ya. Jadi, berasa konser selama dua jam nanti, sayang. Daripada teriak-teriak, ya. Kelas kita emang di teater, karena di tahun 2024 ini kan emang akutansi membuka kelas online. Jadi, ada sebagian teman-teman yang secara online. Karena kelasnya kita gabung, yaudah. Jadi, yang bisa hybrid, ya silahkan. Gak apa-apa. Di teater ini ya, kemarin kan ada yang tanya, ada yang WA Ibu. Bu, ini beneran di teater? Yes, ya. Karena kita kelas hybrid. Nah, sebelumnya pernah ketemu saya di mata kuliah sebelumnya, yang teman-teman NIM 23. Sudah ya? Oke. Ini mungkin sudah sedikit banyak tahu peraturan di mata kuliah Ibu, ya. Jadi, seperti biasa, di pertemuan pertama sebelum kita mulai materi, Ibu akan menjelaskan tentang kontrak kuliah kita selama setengah semester. Ya, teman-teman yang baru, yang NIM 24. Kenapa saya bilang setengah semester, ya? Karena teman-teman di kelas karyawan, jadi nanti kuliahnya ada dua periode. Jadi, yang normalnya kita kuliah satu, kuliah normalnya itu kan pertemuannya sampai 14 pertemuan. Tapi kalau teman-teman yang eksekutif satu mata kuliah, kita hanya 7 kali pertemuan. Tapi tetap terhitung 14 kali. Jadi, satu TM, satu tatap muka seperti ini nanti akan dua kali absensi. Gitu, ya, teman-teman, ya. Mata kuliah kita akutansi manajemen tahu, ya, teman-teman, ya. Mata kuliah kita akutansi manajemen, ya, hari ini, ya. Oke. Saya lanjutkan dulu, ya. Kita ke kontrak kuliah sebentar. Nah, ini adalah grup kelas kita. Baik yang teman-teman online ataupun teman-teman yang offline di sini, bisa di-scan barcode dan masuk ke grup kelas kita. Nanti segala, biasanya Budila kalau di grup kelas, nge-share seperti latihan soal, tugas, mungkin kalau ibu berhalangan hadir, dan sebagainya, nanti akan di-share di grup kelas, gitu, ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan nggak bisa scan barcode, nanti silahkan, ya, sing ini, ya, yang diketik bit.ly, admin exam. Bisa, bisa semua, teman-teman. Sudah join semua, teman-teman yang di online, sudah join, teman-teman? Sudah, bu. Sudah, bu. Sudah, ibu. Terima kasih. Oke, berarti saya next, ya. Ini nggak usah. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita akan pelajari, insya Allah, ya, kalau nutut selama setengah semester ini. Jadi, kita akan belajar tentang peranan dan fundamental akutansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi, akutansi manajemen itu seperti apa sih? Harapannya, ini sudah di pertemuan pertama, nanti akan saya jelaskan tentang itu. Jadi, harapannya teman-teman di pertemuan pertama ini sudah bisa membedakan. Apa sih bedanya akutansi manajemen dengan akutansi keuangan? Walaupun sama-sama akutansi, ternyata kedua akutansi ini dua hal yang memiliki perbedaan, teman-teman, gitu ya. Terus, kita juga akan belajar konsep biaya dan manajemen biaya. Kita akan belajar informasi akutansi penuh dan informasi akutansi biaya diferensial itu nanti apa. Jadi, kita juga akan belajar analisis CVP untuk perencanaan laba jangka pendek. Terus, kita akan belajar akutansi manajemen modern itu seperti ABC. Menghitung harga pokok produk, terus just in time, terus kita juga akan belajar tentang penilaian kinerja BSC. BSC itu apa sih, Bu? BSC itu adalah balance scorecard. Jadi, nanti teman-teman akan tahu bahwa ternyata kinerja suatu perusahaan itu bukan hanya diukur dari sisi keuangannya saja, tapi ada tiga perspektif yang juga harus diperhatikan loh untuk mengukur kinerja perusahaan. Terus, kita akan belajar juga manajemen biaya lingkungan. Harapan saya sih di tujuh pertemuan ini bisa saya jelaskan keseluruhan materi ini. Di pertemuan ke-8, kita tinggal was. Seperti biasa, wasnya Budila akan take home kayak biasanya teman-teman yang sebelumnya sudah tahu. Oke, ini adalah daftar pustaka yang Ibu gunakan. Teman-teman juga nggak perlu beli seperti biasa ya Ibu. Ibu nanti pasti ada PPT yang di-share. Teman-teman online kan juga nanti akan di-share PPT. Nanti juga akan ada recording teman-teman online ya. Tapi kalau misalkan iseng-iseng misalkan saya pingin jalan-jalan ke perpustakaan Asia, terus ketemu buku ini, monggo pinjem juga nggak apa-apa. Ya, biar teman-teman nanti tahu. Jadi ada tiga buku utama yang Budila gunakan. Terus, nah ini adalah penilaian, ini agak berbeda dari semester yang kemarin. Kalau teman-teman yang sudah ketemu ibu, jadi penilaiannya kita itu emang sekarang diseragamkan ya teman-teman ya. Jadi softkill itu akan dinilai sebesar 15%. Softkill itu akan ibu nilai dari mana? Dari ketika teman-teman diberikan studi kasus. Bagaimana sih caranya teman-teman menyelesaikan studi kasus? Nah itu nanti ibu nilai. Terus ada 15% tugas ya nanti atau kuis. Nanti kuisnya juga, nanti akan ada satu kali kuis untuk perkuliahan akutansi manajemen. Terus 20% itu unjuk kerja. Mungkin ada beberapa materi nanti yang teman-teman yang offline pastinya ya. Mungkin presentasi, terus ada 40% uas dan 10% juga kehadiran. Jadi karena kelas eksekutif ataupun online ini hanya 7 kali pertemuan, silakan nanti dipertimbangkan untuk nilai kehadirannya. Karena kan kalau teman-teman satu kali enggak masuk kan berarti kehitung 2 ya. Enggak masuknya seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk teman-teman yang offline ya. Perkuliahan sebisa mungkin kita mulai jam 18.30. Mungkin telat-telat sedikit ya 10 sampai 15 menit seperti tadi ya. Seperti itu, hasil harapan ibu, teman-teman. Tapi kan di sini rata-rata karyawan semua ya. Pegawai, sudah pernah bekerja, pasti bajunya bebas, rapi gitu ya. Oke, itu untuk kontrak kuliahnya Bu Dila selama satu semester. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bagi teman-teman yang bentrok, tadi itu ya setengah di ibu, nanti setengah di Pak Heru, enggak apa-apa. Oke, saya langsung mulai ini ya di materi pertama kita, teman-teman. Oke, hari ini ya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama ya tentang apa sih akutansi manajemen itu, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya dalam akutansi, dalam ilmu akutansi, kalau teman-teman kan akutansi sudah tahu ya. Akutansi itu adalah aktivitas untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi sebenarnya akutansi ini, teman-teman, itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Jadi untuk akutansi untuk pihak internal dan juga akutansi yang bisa digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Nah, pihak internal perusahaan itu siapa? Ya, pihak manajemen sendiri. Berbagai tingkat manajemen dari manajer, mungkin direktur dulu, manajer, supervisor, sampai manajemen menengah ke bawah, itu yang kita namakan sebagai pihak manajemen. Nah, sedangkan kalau pihak eksternal ini siapa, Bu? Banyak ya, ada mungkin masyarakat, ya kan? Mungkin ada investor, ya investor itu atau pemegang saham, mungkin juga ada kreditur, seperti bank yang meminyamkan uang ke perusahaan, dan juga mungkin ada pemerintah. Nah, ketika akutansi itu penggunaannya adalah untuk kita share ke pihak eksternal, nah itu yang kita namakan sebagai akutansi keuangan. Ya, akutansi keuangan itu kayak apa sih, Bu? Akutansi keuangan itu yang untuk teman-teman yang NIM 23 yang selama ini teman-teman pelajari, dari pengantar akutansi 1, pengantar akutansi 2, dan mungkin sekarang teman-teman juga menempuh yang namanya akutansi keuangan menengah 1, atau yang RPL juga menempuh yang namanya akutansi keuangan lanjutan. Nah, itu yang kita namakan sebagai akutansi keuangan. Ya, akutansi keuangan itu adalah, teman-teman mengerti ya, proses pencatatan dari bukti transaksi, kita jurnal, terus kita posting ke buku besar, lalu kita buat kertas kerja, sampai penyusunan laporan keuangan ya. Masih ingat nggak laporan keuangan itu ada berapa? 5, apa aja 5-nya? Aruska sudah, kan laporan laba rugi, laporan neraca atau sekarang posisi keuangan ya, laporan perubahan modal, Aruska sama satunya? Penghasilan. Apa? Teman yang lengan? Apa yuk? Laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, laporan Aruska, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu masuk ke dalam 5 macam dari laporan keuangan. Nah, itu akutansi keuangan. Hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat keuangan. Ya kan? Kita namakan akutansi keuangan untuk perusahaan menyusun laporan keuangan ya emang untuk dipublikasikan untuk keperluan selain manajemen dan juga pihak eksternal tadi. Ya kan? Kalau teman-teman ingin tahu gimana sih bentuknya bu laporan keuangan, teman-teman bisa buka Bursa Efek Indonesia. Ya di idx.co.id di situ akan banyak laporan keuangan. Itu yang kita namakan sebagai akutansi keuangan. Ya untuk apa dipublikasikan? Banyak ya investor fungsinya untuk apa? Oh, untuk melihat kinerja keuangan perusahaan. Ya kira-kira bagaimana kinerjanya perusahaan dari segi profitabilitasnya, dari segi kelancaran hutangnya, bagaimana kira-kira aku tetap harus investasi atau aku tarik aja ya uangnya. Nah, itu kan taunya dari kinerja keuangan. Dan dari di idx pun juga ada harga saham dan sebagainya. Nah terus kalau kreditor bu, untuk apa tahu laporan keuangan? Ya harus tahu ya, bank yang ingin meminjamkan skiam M ke suatu perusahaan, harus tahu bagaimana kelancaran hutang-hutangnya di kreditor-kreditor yang lain. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan labanya. Ya kan? Nah, perbankan kan juga perlu untuk menganalisis lancar nggak sih? Kalau misalkan nanti tak kasih sekian M, nanti macet nggak kira-kira? Kalau cicilan per bulannya sekian ratus juta. Nah, itu kan perbankan perlu keuangan. Terus bu, kalau pemerintah untuk apa? Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibebankan ke perusahaan, yang harus ditagihkan ke perusahaan. Nah, itu yang kita namakan sebagai akutansi keuangan, teman-teman. Nah, sedangkan untuk akutansi manajemen, nah ini peruntukannya emang hanya untuk pihak manajemen. Ya, nah jadi akutansi manajemen itu apa, Bu? Nah, ini ya teman-teman ya, akutansi manajemen ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menganalisa tentang peristiwa ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi. Nggak usah dihafalin, pengertiannya nggak apa-apa. Ya, jadi contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, peristiwa ekonomi itu banyak, teman-teman, di perusahaan ya. Misalkan di sini sudah dikasih contoh, oh manajer pemasaran di sini ingin membuat laporan penjualan tersegmen. Maksudnya laporan penjualan tersegmen itu misalkan perusahaan menjual tiga produknya. Ya, tiga produk. Ada produk A, ada produk B, ada produk C. Nah, terus si manajer pemasaran ingin tahu bagaimana penjualan masing-masing produk ini. Nah, itu yang kita namakan sebagai laporan penjualan tersegmen. Berdasarkan produk, untuk menilai kinerja tiap segmen. Oh, gimana ya produk A? Oh, ternyata dari situ mungkin bisa ketahuan. Ternyata produk B selama ini selalu mengalami kerugian. Ya, kurang laris di pasaran. Nah, itu yang kita namakan sebagai akutansi manajemen. Jadi, emang peruntukannya adalah untuk manajemen. Ya, terus misalkan manajer produksi di sini menginginkan informasi biaya untuk memutuskan apakah kita memproduksi sendiri atau membeli suatu dari pihak eksternal. Misalkan di sini ada perusahaan tekstil. Oh, manajer produksinya ini ingin membuat baju yang ada aksesorisnya. Nah, di sini manajer produksi bingung untuk aksesorisnya ini kita lebih untung bikin sendiri atau kita beli ke supplier. Nah, itu dibandingkan. Nah, kalau kita memproduksi baju plus aksesorisnya sendiri, totalnya berapa biayanya? Kalau kita memproduksi baju plus aksesorisnya beli di luar, total biaya produksinya berapa? Kita bandingkan. Nah, untuk pengambilan-pengambilan keputusan manajemen. Jadi, akutansi manajemen itu ternyata lebih luas dibandingkan dengan akutansi keuangan. Kalau akutansi keuangan itu hanya fokusnya di sini hanya labanya berapa, mengalami kerugian enggak, posisi keuangan asetnya bagaimana, aset tetapnya gimana, aset lancarnya gimana, hutang kita berapa. Tapi kalau di akutansi manajemen ini, sifatnya dia lebih luas. Bagaimana menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus. Nah, itu ada dibahas di akutansi manajemen. Ya, jadi emang hanya untuk diperuntukkan. Ini enggak pernah dipublikasikan. Emang untuk pihak manajer sendiri. Misalkan kita ingin membandingkan penjualan kita dengan pesaing kita. Nah, itu. Terus produk apa yang diinginkan oleh pasar kita? Nah, itu ada di akutansi manajemen. Jadi, lebih luas. Jadi, dari menghitung harga pokok produk itu masuk ke akutansi manajemen. Terus bagaimana penjualan. Terus kita kira-kira balik modalnya. Untuk balik modal itu, untuk PTT Impas itu, berapa sih produk yang harus kita jual? Itu bisa dihitung dalam akutansi manajemen. Jadi, lebih luas. Dan itu enggak disajikan di dalam akutansi keuangan. Di laporan keuangan, enggak ada. Oh, di laporan keuangan itu, hanya laporan keuangan terintegrasi. Ya enggak sih? Misalkan pun ada PT Nestle. Ya kan? Ya, hanya ada PT Nestle. Dan anak-anak perusahaan dijadikan satu laporan keuangan yang utuh. Sedangkan kalau di akutansi manajemen ini, percabangnya anak-anak perusahaannya Nestle ini akan membuat laporan keuangan yang disampaikan ke manajer atau ke bagian pusatnya. Ke kantor pusatnya. Di situ, kantor pusatnya akan tahu oh, kinerja cabang anak perusahaan yang mana sih yang bagus dan mana sih yang perlu kita perbaiki. Nah, itu ada di akutansi manajemen. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung, yang teman-teman di online juga boleh langsung rest hand. Nanti bisa open mic. Nah, nanti kalau yang di sini bisa pakai mic ya. Biar teman-teman yang online mendengarkan. Di sini ada pertanyaan nggak? Sudah ada gambaran tentang akutansi manajemen. Budilah kecepatan. Oke. Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah, ini ya. Jadi peran akutansi manajemen tadi seperti saya jelaskan. Jadi akutansi manajemen jelas mendukung pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan manajemen terkait apapun di sini ada. Di akutansi manajemen. Ya, misalkan kira-kira kita perlu nggak sih mengurangi, mungkin kemarin dari dampak COVID, ya kita perlu nggak sih mengurangi karyawan. Nah, ketika kita mengurangi karyawan, berapa karyawan yang harus dikurangi. Nah, itu ada di akutansi manajemen. Terus juga memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Ya, jadi menganggarkan. Jadi biasanya perusahaan itu membuat yang namanya anggaran. Jadi perusahaan itu setiap tahun itu sudah menganggarkan. Kira-kira anggaran kita untuk produk A ini harus bisa terjual berapa piece. Atau misalkan kita harus bisa mencapai target laba berapa miliar. Nah, untuk mencapai target laba berapa miliar, itu berarti berapa unit yang harus kita jual. Nah, itu ada di akutansi manajemen. Ya, teman-teman ya di penganggaran juga ada. Sudah menempuh penganggaran? Teman-teman, sudah ya. Kan di penganggaran dari berapa yang harus dijual. Nanti dari yang dijual turun lagi. Berapa untuk memenuhi misalkan target penjualan kita adalah 100 piece. Untuk memenuhi 100 piece ini berarti tahun ini atau bulan ini berapa unit produk yang harus kita produksi. Untuk menghasilkan unit produk sekian unit bahan baku yang harus kita keluarkan berapa kilo, berapa biaya, terus tenaga kerjanya berapa biaya yang harus kita keluarkan, biaya override pabriknya juga berapa, dan biaya administrasi banyak ya. Nah, itu di penganggaran itu. Jadi penganggaran itu termasuk dalam salah satu jenis dari akutansi manajemen, teman-teman ya. Terus juga mengukur kinerja dan efisiensi operasional. Jadi tadi saya bilang kalau akutansi keuangan nanti akan mengukur kinerja, hanya fokus di keuangan saja, tapi nanti kalau di manajemen kinerjanya selain keuangan, juga non-keuangan. Tadi yang saya bilang BSC itu, jadi seharusnya perusahaan bukan hanya dari segi keuangan saja, tapi juga dilihat dari bagaimana pelanggannya. Kembali lagi enggak pelanggan ke kita. Nah, itu nanti ada. Ada tiga perspektif lainnya. Terus juga memfasilitasi, inovasi, dan juga adaptasi. Jadi semua, tadi saya bilang, semua tingkat manajemen pasti membutuhkan. Dari manajemen tingkat atas. Di sini, direktur dan juga wakil direktur. Jadi, contoh informasi akutansi manajemennya dibutuhkan apa? Oh, kondisi pasar bagaimana? Persaingan itu bagaimana? Perkembangan teknologi bagaimana? Nah, itu masuk ke akutansi manajemen. Terus manajemen tingkat menengah. Seperti manajer fungsional, kepala cabang, atau manajer-manajer lainnya juga akan perlu. Misalkan laporan akutansi pertahun jawaban, laporan biaya kualitas, laporan biaya lingkungan. Nah, kalau teman-teman selama ini suka mendengar corporate social responsibility, yang namanya perusahaan itu tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tapi juga harus ada kegiatan sosial terhadap lingkungan sekitar yang kena dampaknya. Ya, makanya muncul kalau teman-teman pernah mendengar. Yang saya tahu, misalkan ada beasiswa jarum. Perusahaan biasanya mengeluarkan beasiswa. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari CSR. Terus apalagi, oh, saya suka jalan-jalan ke Malang, Bu. Biasanya ada beberapa taman kota di Malang ini tulisannya Nivea. Nah, itu termasuk bentuk dalam kegiatan yangnya perusahaan. Kan asalnya membuat tidak menguntungkan perusahaan. Tapi perusahaan harus memikirkan itu. CSR itu juga masuk dalam akutansi manajemen. Masuknya di mana, Bu? Itu kan kegiatan. Biayanya juga harus diperhitungkan. Biaya manajemen lingkungan, biaya kita melakukan kegiatan sosial masyarakat. Terus ada biasanya misalkan ke panti dan sebagainya. Segala-segala bentuk kegiatan sosialnya perusahaan itu juga harus buat laporan. Nanti laporan biaya lingkungannya bagaimana? Jangan sampai dengan kegiatan sosial itu juga mengurangi keuntungan. Karena ingat, tujuan utama perusahaan di sini bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya. Tapi juga tidak boleh hanya fokus memperoleh laba, tapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Itu untuk manajer fungsional, kepala cabang. Itu akan memerlukan laporan seperti itu. Terus kalau manajemen tingkat bawah itu seperti abapu. Supervisor, lebih ke operasional perusahaan. Ada supervisor produksi, mungkin ada supervisor pemasaran, ada supervisor sumberdaya manusia. Nah, itu mungkin juga teman-teman juga membutuhkan yang namanya informasi akutansi manajemen. Misalkan, kalau supervisor produk ini pasti ingin tahu, nah setiap kita, misalkan di bulan September kemarin, dalam satu bulan itu ada berapa produk cacat? Nah, itu juga dihitung. Kenapa sih kita harus menghitung produk cacat? Ya, langsung dibuang. Ingat, karena produk cacat itu kan produk yang sudah jadi, tapi cacatannya nggak bisa terjual dengan harga normal kan, dan itu harus diperhitungkan. Kenapa? Karena sudah menyerap biaya, bahan baku sudah diolah, kita harus membayar biaya tenaga kerja yang mengelola, kita juga harus membayar untuk memproduksi itu, kita butuh biaya listrik, air, dan sebagainya. Harus kita bebankan ke gaji-gaji karyawan juga harus kita bebankan, makanya perlu kita catat. Terus jumlah produk yang bisa dikerjakan ulang. Oh, dari produk cacat itu berapa produk sih yang bisa kita perbaiki? Ketika bisa diperbaiki itu berapa biayanya? Kira-kira masih menguntungkan nggak? Seperti itu ya. Terus sama jumlah barang yang harus dipesan. Nah, ini untuk bagian produksi. Maksudnya jumlah barang yang harus dipesan itu barang apa, Bu? Nah, jadi nanti fokus kita di sini akan mempelajari bagaimana akutansi manajemen dalam perusahaan manufaktur. Kenapa sih, Bu, perusahaan manufaktur? Ya, karena kegiatan perusahaan manufaktur itu paling rumit dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya. Ya, berarti akutansi manajemen itu hanya untuk perusahaan manufaktur, enggak, ya. Akutansi manajemen itu juga untuk perusahaan jasa, juga untuk perusahaan dagang, tapi ketika nanti teman-teman belajar akutansi manajemen ini, kita akan lebih fokusnya ke manufaktur. Karena kan manufaktur kan kegiatannya dari membeli bahan mentah, kita olah, terus baru kita jual kembali. Itu kan prosesnya kan sangat panjang. Nah, berarti jumlah barang yang dipesan, misalkan bahan baku yang dipesan. Misalkan toko roti, di sini bahan bakunya ada tepung terigu, Bu, ada telur. Nah, di situ di akutansi manajemen nanti teman-teman akan dipelajari yang namanya manajemen persediaan. Nah, di manajemen persediaan itu teman-teman akan tahu, oh, ketika sisa berapa kilo telur, sebuah perusahaan itu harus memesan kembali bahan bakunya. Misalkan, setelah dihitung-hitung ketemu, ketika di gudang tinggal 5 kilo telur, maka perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Nah, terus pemesanan berapa kilo ya, yang biayanya ekonomis ya, apakah pemesanan 100 kilo, atau 75 kilo, atau 150 kilo. Nah, nanti itu juga ada perhitungan di manajemen persediaan. Nah, jadi akutansi manajemen emang luas, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya. Nah, ini mungkin tadi sudah saya jelaskan secara sekilas, ya inilah perbedaan akutansi keuangan dan akutansi manajemen. Ya, jadi kalau akutansi keuangan emang ditujukannya untuk pemakai eksternal ya, tadi ya, untuk dipublikasikan. Sedangkan kalau akutansi manajemen ini, peruntukannya untuk pihak internal, teman-teman. Ya, untuk pihak internal. Dan emang tidak dikonsumsikan untuk pihak eksternal. Ya, itu adalah rahasia perusahaan. Jadi, hanya untuk manajemen perusahaan, benar-benar untuk manajemen perusahaan. Terus, kalau akutansi keuangan, kadang harus sesuai dengan prinsip akutansi yang diterima umum. Bu, prinsip akutansi yang diterima umum itu seperti apa? Kayak SAK, IFRS. Nah, itu kan harus sesuai penyusunan laporan keuangan, pengakuan aset beban, dan sebagainya. Itu kan harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan, kalau di akutansi manajemen, itu enggak dibatasi. Perusahaan boleh dikasih pilihan. Ya, tetap dijadikan sebagai landasan untuk prinsip atau untuk SAK-nya, standar-standar yang ada, tapi perusahaan bisa memodifnya sesuai kebutuhan. Kenapa saya bilang, misalkan di sini, UMKM itu juga butuh akutansi manajemen enggak? Ya, butuh. Nah, tapi kan disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Oh, kira-kira untuk perusahaan yang skala kecil, itu seperti apa ya akutansi manajemennya? Mungkin enggak seribut seperti perusahaan manufaktur yang gede, yang Nestlé. Nah, Nestlé pasti ribet. Akutansi manajemennya pasti lebih kompleks. Jadi, seperti itu. Terus, kalau akutansi keuangan di sini menggunakan data yang berorientasi masa lalu dan bersifat historis. Maksudnya apa sih, Bu? Ya kan, akutansi keuangan itu mencatat transaksi yang emang sudah terjadi. Ya kan, akutansi keuangan ya? Misalkan walaupun kita membuat laporan keuangannya, biasanya perusahaan itu yang triwulanan. Triwulanan berarti tiga bulanan ya. Nah, bulan Maret bikin. Bulan Maret, laporan keuangan bulan Maret dari transaksi keuangannya mana? Dari transaksi di Januari sampai Maret. Nah, itu kan sifatnya historis dan hanya mencatat yang historis saja. Ya, walaupun sampai nanti laporan tahunan di bulan Desember, ya teman-teman ya. Di bulan Desember, di sini kan juga transaksinya yang dicatat ya, dari Januari sampai Desember dicatat. Ya kan, dicatat, diolah, sudah. Ini menampilkan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan dari transaksi-transaksi masa lalu. Nah, sedangkan kalau akutansi manajemen yang digunakan datanya adalah data yang masa lalu emang. Ya, tapi orientasinya di sini adalah untuk masa yang akan datang untuk pengambilan keputusan. Misalkan, maksudnya gimana, Bu? Bagian masalah di sini membuat laporan penjualan tiga bulanan juga, di bulan Maret. Ya kan, berarti itu berdasarkan transaksi penjualan dari Januari sampai Maret ya, teman-teman. Tapi di sini nanti datanya digunakan untuk pengambilan keputusan penjualan di bulan berikutnya. Pun dengan biaya produksi. Bagian produksi membuat laporan biaya produksi dari Januari sampai Maret. Biaya-biaya sudah terserap dilaporkan sebagai biaya produksi. Ya, teman-teman ya. Tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk pengambilan keputusan untuk produksi bulan berikutnya. Misalkan, setelah dibuat laporan, setelah dievaluasi, ternyata kita mahal di bahan bakunya. Nah, akhirnya manajer produksi memutuskan, ayo kita cari supplier baru yang harganya lebih murah, tapi kualitasnya minimal sama. Nah, jadi untuk pengambilan-pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Itu untuk akutansi manajemen. Terus laporannya juga bersifat menyeluruh. Tadi saya bilang ya, laporan keuangan kan utuh. Nestle, ya sudah. Nestle hanya satu laporan keuangan. Sedangkan kalau akutansi manajemen ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dalam suatu perusahaan, di sini ada Departemen Keuangan, ada Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, Departemen HRD. Nah, masing-masing Departemen akan butuh laporannya masing-masing. Ya, misalkan laporan pemasaran tadi laporan penjualan, terus produksi, laporan biaya produksi. HRD mungkin membutuhkan laporan biaya tenaga kerja. Berapa sih biaya gaji yang kita keluarkan setiap bulannya? Ya, mungkin juga bagian keuangan juga butuh. Berapa sih laporan keuangan setiap bulannya? Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau akutansi keuangan menyajikan informasi keuangan, kalau akutansi manajemen selain keuangan juga non-keuangan. Ya, tadi seperti yang saya bilang, teman-teman ya, misalkan untuk mencapai target laba 1M, berapa unit yang harus kita jual? Nah, unit terjualnya itu kan laporan yang kita namakan informasi non-keuangan. Ya kan? Oh, ternyata untuk mencapai laba 1M kita harus menjual misalkan 100 ribu unit. Nah, 100 ribu unit ini kan bukan keuangan, bukan satuan rupiah. Nah, itu makanya akutansi manajemen ini menyajikan antara keuangan dan non-keuangan. Oke, disini teman-teman ada pertanyaan teman-teman yang online? Aman? Teman-teman? Aman, Bu. Oke. Nah, kalau persamaannya sih, persamaannya kalau akutansi keuangan dan akutansi manajemen ya sama-sama, sebenarnya sama-sama menggunakan informasi yang sama, hanya mengemasnya kan yang beda, terus sama-sama menekankan pada konsep pertanggung jawaban, di mana manajemen sebagai pihak yang mengelola entitas mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan operasi entitas pada semua pihak yang berkepentingan. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, tadi karena saya judulnya adalah bagaimana peranan akutansi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi, ternyata lingkungan bisnis ini sampai saat ini terus dinamis ya, setiap tahunnya bahkan mungkin nggak sampai setiap tahun, setiap bulannya pasti mengalami yang namanya perubahan. Nah, terus perubahan-perubahan apa saja, Bu, dalam lingkungan bisnis yang ada. Nah, jadi ini ada perubahan teknologi yang sangat cepat, jelas ya. Nah, jadi misalkan yang semula kita ini mengolah data secara manual. Ya, secara manual awalnya dulu cuma pakai tulisan tangan, terus berubah, ternyata ada aplikasi kayak misalkan Excel yang bisa kita gunakan. Ya kan? Gitu ya. Terus, meningkat lagi. Ternyata aplikasi Excel ini nggak mumpuni. Akhirnya di akutansi ada banyak komputer-komputer akutansi ya, kayak Mayop, ada Zahir, ya, ada Accurate, ya kan? Dan pasti juga banyak yang lainnya. Eh, terus sekarang juga berkembang. Ya, berkembang dengan menggunakan AI. Nah, sekarang bisa membuat laporan keuangan dengan menggunakan AI yang sekarang lagi ngetrend. Nah, itu kan berkembang. Ya, jadi ya akutansi manajemen harus mengikuti. Ya, jadi sistem informasi manajemen ya harus diperbarui untuk mendukung perubahan teknologi. Apalagi sekarang, Bu, aplikasi pembayaran ini banyak. Nah, kan itu kan juga mempengaruhi nanti bagaimana kita membuat laporan. Jangan sampai kita sudah membayar pakai kiris, kita sudah membayar pakai gesek, pakai sopi, pakai apa, platform-platform lainnya, eh, ternyata membuat laporan keuangannya manual. Nah, itu kan juga nggak mungkin ya. Nah, jadi teknologi terus berkembang, akhirnya yang namanya informasi akutansi, baik akutansi keuangan ataupun akutansi manajemen, ya pasti juga harus ikut berkembang. Ini PR-nya perusahaan, bagaimana sih kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa tarik data yang nanti jebret langsung kita, aku butuh laporan penjualan, tinggal tarik data, laporan penjualan bulan Januari untuk produk A sekian, produk B sekian, produk C nanti ternyata mengalami kerugian. Nah, itu kan juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Terus globalisasi dan persaingan pasar, yang dulu mungkin semula perusahaan kita di sini hanya menjual di daerah dengan tingkat kota, nanti berkembang jadi tingkat provinsi, apakah kita terus hanya tingkat, hanya menjual di daerah Jawa saja. Padahal persaingannya sudah global, penjualannya sekarang sudah mendunia, persaingannya dunia dengan pakai platform kita bisa menjual produk kita yang ada di dalam negeri, di sini ke luar negeri. Nah, seperti itu. Ini juga tantangan juga, baik bagi perusahaan besar, kecil, atau menengah. Ini juga yang banyak dihadapi oleh UKM-UKM yang mungkin masih banyak UKM yang menjual secara manual, aduh aku nggak tahu mbak platformnya seperti apa. Nah, itu bisa nanti dijadikan ide penelitian ya. UKM yang paling sulit untuk berkembang untuk nganu persaingan pasar, karena pasar yang sudah mendunia kan, nggak hanya satu negara tapi bisa sudah melampaui beberapa negara. Nah, di sini manajemen harus menggunakan informasi biaya dan data kinerja untuk bisa bersaing secara global. Ya, kira-kira ketika penjualan kita menurun, apa sih yang salah? Oh, mungkin platform penjualan kita yang harus ditambah. Ya, atau mungkin yang semula kita hanya kalau dulu, itu kan juga berkembang ya teman-teman ya, yang semula dulu perusahaan itu hanya menjual secara offline, terus berkembang, bisa pesan by WA, nggak tahu teman-teman masih merasakan nggak pesan itu hanya by WA, terus ada Instagram, kita tahu toko online-nya di Instagram, kalau dulu Facebook ya, nah, terus kita cari kontak WA-nya, ketemu kontak WA admin, terus sekarang berkembang lagi ada platform kayak Sopit, terus Tokopedia, ya Tokped, dan lain-lain, di situ perusahaan bisa menjual di situ, nah, itu kan harus, ya perusahaan ya harus mau yang semula kita hanya toko offline, ya kita harus mau bisa menjual online, jadi harus berkembang. Kalau nggak, kalau nggak bisa berkembang, nanti kita akan kalah, ya salah satunya pernah sempat teman-teman tahu matahari ya, matahari departemen store ya, tahu ya, dulu dia yang paling mengungguli dalam penjualan, ya kan matahari sempat tetap menjual secara offline, tapi ternyata kenyatanya apa? Ada beberapa matahari, dulu ada isu, beberapa matahari menutup tokonya, karena dia kalah ternyata, kalahnya itu dengan toko-toko yang nggak sebesar matahari, yang kecil, tapi dia bisa menjual secara online, nah dulu saya sempat di sini ketika awal-awal keluar kayak Sopi dan sebagainya mencari matahari departemen store itu susah, tapi sekarang sudah mudah, padahal dulu matahari itu punya aplikasi yang bisa kita beli secara online, nah tapi ternyata tetap nggak bisa bersaing, jadi sekarang misalkan mencari di Sopi, ya ada matahari departemen store, nah itu kan kita harus bisa mengembangkan diri, ya itu akutansi, kenapa saya jelaskan, karena akutansi itu, terus ketidakpastian pasar dan ekonomi, pasar sekarang semakin tidak pasti, ekonomi juga naik turun, nah makanya manajer harus memiliki akses ke informasi yang fleksibel untuk merespon perubahan ekonomi dengan cepat, itu ya, terus kebutuhan akan keberlanjutan ini ya, tak ulangi ya, informasi tentang biaya lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien, menjadi penting sekarang, sorry, pemerintah sekarang fokusnya itu pada green ekonomik, ya, kalau teman-teman membaca berita dan sebagainya, ya, fokusnya pemerintah ke green ekonomik, bagaimana mengurangi karbo, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang punya dampak lingkungan, nah ini tetap harus memperhatikan lingkungan sekitar, jadi yang semula hanya butuh laporan keuangan, anual report ternyata sekarang butuh juga yang namanya sustainability accounting, nanti teman-teman betul nggak sih katanya Budila, coba misalkan buka websitenya apa ya, tadi saya mencoba Indofood, gitu ya, tadi Nesli Indofood, nah disitu akan ada, jadi dalam satu tahun itu perusahaan akan membuat laporan keuangan, anual report, nanti juga ke sustainability account, laporan sustainability atau laporan keberlanjutan, laporan keberlanjutan itu dikhususkan laporan perusahaan terhadap lingkungan, jadi bagaimana makanya sekarang lagi booming, ada green accounting, ada blue ekonomic, jadi perusahaan-perusahaan yang dampaknya itu ke laut, nah itu bagaimana cara menjaga laut yang ada, nah makanya ada blue ekonomic, green ekonomic, ya bagaimana cara mengurangi karbo, terus sekarang pemerintah juga banyak, sekarang meranking juga ada yang namanya proper, nah proper itu pemerintah program meranking perusahaan terhadap lingkungannya, oh kalau rankingnya sekian, nah berarti kinerja terhadap lingkungannya bagaimana, seperti itu, ya terus fokus pada inovasi dan penciptaan nilai, ya jadi fokusnya untuk akutansi manajemen emang dikhususkan untuk inovasi teman-teman, ya jadi manajer ya harus memerlukan informasi yang akurat untuk biaya inovasi, ya ketika misalkan sekarang dulu, dulu sih cukup menjual, cukup ada warung warmindo menjual ilumina, sekarang kan berkembang, ya kalau teman-teman lihat sekarang itu musimnya ini bu, mie yang level-level dengan harga murah, oh semuanya muncul, ya muncul ada dari yang semula apa itu bu, mie setan terus apa lagi itu, mie gacauan terus muncul lagi sekarang bis mie, terus muncul lagi mie-mie yang lain, nah itu kan inovasi, ya dulu nggak ada zaman saya kuliah nggak ada yang punya gacauan dan sebagainya adanya, ya pingin mie, ya kalau nggak mie ayam, pangsit mie biasa ya atau warmindo itu gitu, sekarang pun warmindo kan juga berkembang, ya yang semula cuma menjual indomie, oh sekarang ternyata karena indomie rasanya macam-macam dipajang, bisa milih sendiri, bisa menentukan, ya ada kan yang seperti itu, nah itu yang kita namakan inovasi dan juga penciptaan nilai, ya, oke, ada pertanyaan? sudah mengantuk teman-teman bagaimana ayah, oh iya, boleh, boleh, itu ya teman-teman ya, terus peran akutansi manajemen dalam lingkungan yang dinamis, ya, jadi peran akutansinya di sini peran akutansi manajemen di sini akutansi manajemen menyediakan informasi yang relevan, ya, jadi akutansi manajemen menyediakan informasi yang mendukung keputusan strategis, jangan gini, kamu ingin meningkatkan penjualan atau, ya penjualan di tahun 2024, tapi data yang digunakan adalah data penjualan 10 tahun yang lalu, nah itu kan yang gak relevan, ya, atau misalkan kamu bergerak di perusahaan tekstil, tapi yang kamu lihat ini sayangannya adalah perusahaan makanan yang gak relevan, itu yang kita namakan data informasi yang relevan, terus peran akutansi biaya, eh sorry, akutansi manajemen di sini juga untuk memanaj biaya, jadi dengan adanya akutansi manajemen diharapkan perusahaan ini bisa mengidentifikasi peluang bagaimana cara mengurangi biaya atau mengendalikan biaya atau juga meningkatkan efisiensi, ya terus juga akutansi manajemen akan berperang untuk mengadaptasi perusahaan jadi menyediakan data untuk merespon perubahan pasar dan juga teknologi terus yang terakhir sama ya sustainability accounting jadi mengukur kinerja kebelanjutan dan pengaruh sosial serta lingkungan oh ini ya jadi yang penting dalam akutansi manajemen sebenarnya ada empat hal ini ya jadi ada perencanaan dan pengendalian itu ada di penganggaran ya terus pengukuran kinerja pengelolaan biaya dan juga pengambilan keputusan jadi akutansi manajemen itu intinya sebenarnya pada pengambilan pengambilan keputusan manajemen nanti di pertemuan ketiga sampai selanjutnya teman-teman akan banyak mempelajari pengambilan-pengambilan keputusan manajemen teman-teman nah ini ya sistem informasi akutansi manajemen kalau di akutansi keuangan kan diajari sistem informasi akutansi keuangan masih ingat enggak teman-teman tahapan itu loh mulai dari ada transaksi dari transaksi terus dicatat jurnal dari jurnal terus dicatat sampai laporan keuangan itu ya sampai mungkin jurnal penutup dan sebagainya yang kita namakan sebagai sistem informasi ya kalau sistem informasi dalam akutansi manajemen ini ya teman-teman jadi ada input atau masukan jadi input atau masukan itu berupa transaksi transaksi bisnis banyak ya transaksi ekonomi atau transaksi bisnis dalam perusahaan kan banyak kayak pembelian bahan baku itu ya namanya transaksi bisnis pemakaian pemakaian listrik pemakaian penggunaan tenaga kerja membayar gaji tenaga kerja membeli aset membeli kursi membeli komputer nah itu kan termasuk dalam transaksi bisnis nah kalau ada transaksi-transaksi bisnis ini kita proses prosesnya berupa apa berupa pengumpulan terus juga berupa pengukuran penyimpanan analis dan juga pelaporan sampai pengelolaan nanti terus keluarannya atau outputnya berupa apa laporan-laporan ya laporan khusus ya misalkan anggaran tadi itu merupakan salah satu output dari akutansi manajemen ya terus laporan kinerja ada biaya pelanggan biaya produksi nah itu sebagai output langsung digunakan oleh pemakai pemakai itu adalah pengambilan pengambilan keputusan pemakai berarti bisa manajer mungkin bisa karyawan ya nah itu yang kita namakan sebagai sistem informasi akutansi manajemen nah pemakainya itu siapa aja sih bu pemakainya nah ini ya pemakainya ini adalah banyak ya manajer departemen keuangan pemilik atau pemegang saham departemen pemasaran tim produksi tim pengembangan analisis internal karyawan pun juga teman-teman jadi sebenarnya karyawan itu berhak tahu juga perusahaan ini posisinya dalam kinerja yang baik atau kurang bagus atau seperti apa penjualannya menurun atau meningkat nah itu karyawan juga perlu tahu gitu ya terus juga untuk auditor internal nah itu juga perlu tahu oke ini ya kalau teman-teman ingin jadi akuntan manajemen nah ada yang bekerja sebagai akuntan manajemen belum berarti rata-rata apa kamu apa mas admin purchasing yuk masuk terus teman-teman yang sebagai accounting ada gak ada keuangan ada gak ada oke rata-rata admin ya gak apa-apa nanti setelah lulus S1 ya langsung manager ya oke jadi kalau pengen jadi akuntan manajemen ya harus kompeten terus harus bisa rahasia karena data-data yang ada di akuntan manajemen yang dibawa yang diketahui itu sebenarnya merupakan rahasia perusahaan ya karena bukan untuk dipublikasi emang ya terus berintegritas ya jujur ya jangan sampai aku daripada nanti dimarahi kalau biaya produksinya meningkat bulan ini aku manipulasi atau penjualannya dimanipulasi nah itu gak boleh ya harus bisa objek ya bersifat objektif objektifitas jadi penilaiannya gak boleh subjektif ya wah aku pengen melindungi temanku ini wih tak bagus-bagus kan laporannya penjualannya oh dia memenuhi target padahal enggak nah seperti itu ya tanggung jawab profesional terus juga harus bisa menyediakan informasi yang relevan dan juga akurat nah itu ya yang harus penting etika juga dalam pengambilan keputusan dan juga tanggung jawab sosial ya jadi sekarang tanggung jawab sosial itu juga lagi genjar-genjarnya teman-teman oke oke udah selesai sih materi kita hari ini apakah ada pertanyaan teman-teman yang online aman teman-teman aman-aman bu aman 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 oke ada pertanyaan gak oke aman oh aman 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 semua teman-teman ada pertanyaan gak sudah ngantuk masih belum tapi sudah bisa punya gambaran ya antara akutansi manajemen dengan akutansi keuangan itu seperti apa sudah paham gak oke tadi kan katanya ibu paham paham sedikit nah ini ada hatihan soal ya oh ada yang tanya apa ibu isin bertanya berarti akutansi keuangan dan akutansi manajemen saling berhubungan ya iya akutansi keuangan dengan akutansi manajemen itu saling berhubungan cuma kalau akutansi keuangan itu fokusnya lebih kepada hanya menyajikan informasi-informasi yang sifatnya adalah keuangan kayak laporan keuangan tadi itu ya nah sedangkan kalau akutansi manajemen mungkin datanya sama yang kita gunakan tapi peruntukannya adalah digunakan untuk pengambilan-pengambilan keputusan di dalam akutansi di dalam manajemen sebuah perusahaan misalkan yang digunakan datanya sama-sama biaya sama-sama biaya pembelian ya sama-sama biayanya yang digunakan tapi kan di laporan di akutansi keuangan hanya disajikan dalam laporan laba rugi biayanya sekian nah sedangkan kalau akutansi manajemen mbak safety biaya ini akan diolah untuk dievaluasi tujuannya apa untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang misalkan kalau di laporan keuangan salah satu indikatornya laba rugi ada biaya administrasi ya kan ya itu kita cuma menyajikan aja ya dibuat laporan kita tahu hanya laba dan rugi tapi kalau di akutansi manajemen itu kita evaluasi nanti iya benar saling berhubungan gitu ya jadi akutansi keuangan itu secuilnya dari akutansi manajemen yang emang untuk dipublikasikan gitu ya safety gimana saf mulai paham bu oke ada lagi pertanyaan wis ya berarti kita kembali lagi ke latihan soal teman-teman harusnya nanti tak share kali ya nanti yang teman-teman online di learning ya teman-teman yang disini nanti tak share di grup ya oke kamu semangat berarti masih ada waktu 10 menit bisa gak menyelesaikan ini tuh teman-teman itu cuma diminta jadi disini kan ada sebuah perusahaan ya jadi PT Sinarjaya disini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik perusahaan ini memproduksi berbagai produk seperti televisi lemari es dan mesin cuci dalam menjalankan operasinya perusahaan mengumpulkan informasi keuangan untuk berbagai kebutuhan baik untuk pelaporan eksternal maupun untuk pengambilan keputusan internal nah situasinya pada akhir tahun fiskal PT Sinarjaya kita mengumpulkan informasi untuk pelaporan eksternal kepada investor dan pemegang saham serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen internal nah berikut jenis informasinya dan teman-teman itu diminta ini kira-kira masuk ke dalam informasi akutansi keuangan atau akutansi manajemen ya alasannya apa kira-kira yuk teman-teman oke toh kan kelihatan tapi tak tak share sih itu selesai dan bisa angkat tangan teman-teman yang online juga boleh angkat tangan minimal tau lah ini termasuk informasi akutansi keuangan atau informasi akutansi manajemen boleh diskusi dengan teman sebelahnya tiga dulu ya Bu baru kelihatan tiga oh baru kelihatan tiga sih bentar ya teman-teman online ya ini tak stop share terus tak kirim nanti teman-teman sini tak kirim berupaya eh teman-teman boleh dikerjakan ada waktu cukup itu lima menit poin paham akutansi manajemen sama akutansi keuangan teman-teman laporan laba rugi selama setahun yang menunjukkan pendapatan dari penjualan biaya produksi dan laba bersih ini kan wis kelihatan laporan anggaran biaya laporan arus kas laporan pengendalian biaya analisis profitabilitas perproduk wis gampang yang menjawab pakai mic biar kita sama-sama merasakan kalau selesai sekarang enak gak ada PR pulang kuliah bisa langsung makan malam nongkrong tidur besok kerja masuk jam berapa oh jam lima kerja ini oh travel berarti sering keliling kamu apa nih guide leader oh berarti saya kalau booking ke kamu diskon gak bisa besok besok saya sama mas ical juga kerja tapi siang ya dirimu oh pagi jawab bu bu coba jawab ya bu oke ini ternyata teman-teman online sudah ada yang selesai yang pertama yang pertama dulu ya mas dengan mas siapa pak mas setio rudito oke mas setio rudito oke berarti yang pertama ya laporan laba rugi selama setahun kira-kira apa itu akunting keuangan teman-teman yang lain sepakat online offline sepakat ya betul ya laporan laba rugi selama setahun yang menunjukkan pendapatan dari penjualan biaya produksi dan laba bersih itu dia termasuk dalam akutansi keuangan betul oke terima kasih mas setio ada lagi yang mau menjawab mungkin teman-teman yang offline di nyala ini kan malih update teknologi cara nyalain mic ya mas laporan anggaran yang nomor itu akutansi manajemen kenapa akutansi manajemen karena ada kalimat digunakan oleh manajemen untuk mengontrol oke tuh ya tadi kan tadi kan di sistem informasi akutansi manajemen kita jelaskan ya salah satu outputnya anggaran nah berarti ya laporan anggaran biaya operasional nah teman-teman yang sudah menempuh penganggaran ada kan ya anggaran gak tau sampai anggaran biaya operasional gak nah laporan anggaran biaya operasional yang disusun untuk tahun depan digunakan oleh manajemen untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan efisiensi operasional dia termasuk dalam akutansi manajemen gitu ya teman-teman ya mas bintang ada lagi teman-teman sabar berarti tahan nomor tiga bu nomor tiga setio lagi ini sealah ojo-ojo mahasiswa yang lainnya tidur ini cuma setio di sini udah jam sepuluh bu dari mana dirimu papua bu papua wah luar biasa temuk tangan dulu tuh aduh teman dari papua saya saya lagi nyadar mahasiswa akutansi juga ada yang dari papua oke kapan-kapan kita jalan-jalan ke papua ya boleh bu boleh oke laporan arus kas ya berarti setio oke laporan arus kas yang menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama tahun berjalan akutansi keuangan ya akutansi keuangan juga ya teman-teman ya oke ya terus wis teman-teman yang online dulu tadi wis sakno angkat tangan arinur nomor nomor empat ya ya yang itu akutansi manajemen laporan pengendalian biaya produksi ya sepakat oke sepakat teman-teman sepakat laporan pengendalian biaya produksi yang disusun untuk membantu manajemen memantau efisien proses produksi dan pengurusan betul ya dia termasuk dalam akutansi manajemen karena penggunaannya untuk untuk apa ini memantau efisiensi proses produksi efisiensi proses produksi ini kan jelas untuk informasi non-keuangan mengurangi pemborosan kan juga informasi non-keuangan nanti akan ada bab tersendiri namanya activity base manajemen bagaimana kita mengelola kegiatan biar bisa mengurangi pemborosan sekarang teman-teman yang offline jangan mau kalah sama teman-teman online mbak mbak cc 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 nomor lima ya iya nomor lima akutansi manajemen bu analisis profitabilitas per produk sepakat semuanya sepakat sepakat oke betul analisis profitabilitas per produk yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan produk mana yang memberikan margin keuntungan tertinggi itu masuk dalam akutansi manajemen next nomor enam siapa yang mau disini siapa dulu nih ladies first apa ladies first ya kamu ngalah sama cewek ya ngalah abis ini kamu nomor tujuh waduh belum tahu jawabannya mbak siapa pepi oke pep apa nomor enam itu akutansi keuangan laporan posisi keuangan yang mencantumkan aset sepakat ya bisa ya gampang ya kita membedain oke next jadi gak jawab nomor tujuh jadi oke laporan varian seanggaran yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi biaya digunakan oleh manajemen untuk proses evaluasi apa mas akutansi manajemen sepakat semuanya oke mas siapamu hamad oh yudistirah oke terus kayak gini kan kita belajar teknologi tentang bagaimana menyalakan mic tentang hybrid gitu kan kita harus adaptasi teman-teman ya kalau gak gabung sama kelas online gak bakal tahu teman-teman ya lapan perhitungan rasio keuangan siapa yang mau oke mbak siapa Nova Nova delay kita ya betul ya oke apa perhitungan rasio keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan digunakan oleh investor sepakat betul ya gitu oke next nomor 9 proyeksi penjualan untuk tahun berikutnya kira-kira apa saya bu setio lagi bukan kalau ini manajemen saya yang online anjas akutansi manajemen akutansi manajemen proyeksi itu anggaran ya sama seperti menganggarkan penjualan untuk tahun berikutnya berdasarkan analisis pasar oke sepakat semuanya sepakat tapi us dijawabkan gak ikut-ikut dijawabkan oke ayo nomor 10 semakin cepat semakin cepat kita pulang saya bu oke online dulu w sepakat tapi ini safety safety ya apa safe laporan biaya tetap dan biaya variable akutansi manajemen akutansi betul ya sepakat ya laporan biaya tetap biaya variable yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan titik impas nah itu jelas masuk ke akutansi manajemen gak ada di laporan keuangan titik impas untuk menganalisis dampak perubahan volume penjualan terhadap laba oke sekarang yang offline ya penghitungan pajak penghasilan perusahaan yang disusun berdasarkan laba bersih dan akan dilaporkan kepada otoritas pajak betul akutansi keuangan mbak oke betul laporan penghapusan aset tetap yang mencatat aset yang sudah usang digunakan atau tidak lagi digunakan digunakan oleh manajemen untuk merencanakan pembelian aset baru ada yang tau akutansi manajemen dulu yang belum pernah mbak siapa laylatul apa laylatul akuntansi manajemen laporan ya betul ya laporan penghapusan aset tetap untuk manajemen untuk mencatat pembelian aset baru itu masuk akuntansi manajemen kenapa ya kalau di laporan keuangan kan pasti hanya tinggal asetnya berapa total aset ya hanya hasil akhir oke next kayaknya kurang 4 lagi nah ayo kurang 4 anak lagi mau yang online online 2 offline 2 teman-teman online ini yang gak ada suaranya siapa ya saya bu saya siapa sofi ya ya ayo sof nomor 13 ya ya laporan biaya tenaga kerja langsung akutansi manajemen akutansi manajemen ya itu terus yang nomor 14 mau yang offline apa online si sing burung tau ayo yang belum pernah siapa oh iya mbak siapa ST belum ada juga oh berarti koknya burung di ks laporan analisis ROI dari proyek pengembangan produk baru yang akan digunakan oleh manajemen karena disitu ada tulisan oleh manajemen jadi saya iya kata kuncinya akutansi manajemen aja oh oke ternyata banyak harusnya tak hapus ini ya oleh manajemen harusnya dihapus aja biar tidak menjadi kunci jawaban iya tapi sebenarnya kan ROI ini kan ada ada di akutansi keuangan ada juga di akutansi manajemen makanya tadi pertanyaan safety betul ya akutansi keuangan dengan akutansi manajemen ini berhubungan tinggal ini mau digunakan untuk pihak manajemen atau dipublikasikan sebenarnya di laporan keuangan kalau teman-teman download annual report itu akan ada rangkuman rasio keuangan dari ROA ROI ROI nya berapa itu ada teman-teman ya oke perhitungan beban penyusutan untuk aset tetap aset tetap perusahaan yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan akhir tahun kira-kira apa akutansi keuangan ya beban penyusutan untuk aset tetap ya itu karena kan di laporan keuangan di bagian beban penyusutan itu di laporan apa teman-teman masih ingat gak di unsur laporan apa laporan laba rugi apa posisi keuangan laba rugi oke ya karena kan langsung ada akun beban penyusutan itu ya makanya masuk dalam akutansi keuangan estimasi laba bruto per unit produk baru akutansi manajemen tapi nanti kalau misalkan oh ya karena ada estimasinya kecuali perhitungan laba bruto perusahaan itu masuk dalam akutansi keuangan karena disini laba bruto per unit makanya dia masuk akutansi manajemen di laporan keuangan gak ada kan laba bruto per unit tapi hanya ada laba bruto terus pajaknya berapa baru laba bersih gitu ya teman-teman ya bisa membedakan ya oke ada pertanyaan disini teman-teman online atau offline gak ada berarti bisa saya akhiri untuk pertemuan hari ini minggu depan kita akan membahas tentang mungkin yang teman-teman sudah menempuh akutansi biaya udah tahu kita akan membahas tentang biaya-biaya lagi tapi sedikit nanti materinya mungkin akan berbeda biaya variable biaya tetap seperti itu ya oke kalau teman-teman online gak ada ya pertanyaan berarti bisa saya akhiri gak ada tugas hari ini yang dibawa pulang gak tahu minggu depan ya teman-teman ya terima kasih atas perhatiannya eh ini apa lagi absen online absen oke berarti yang offline untuk sementara silakan absen disini yang gak ada namanya nanti silakan ditulis ya nanti tak minta lagi saya oke ya saya akhiri teman-teman selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi minggu depan ya yang online udah bisa bu live yang online bisa live oh bisa live nanti absennya nanti sama mas Ical di seri ya eh dia bang oh sudah sudah di absen otomatis ya ya terima kasih ya mahasiswa mahasiswi online yang di Papua selamat beristirahat yang lainnya selamat makan malam selamat menikmati